hai oke yo assalamualaikum ya kita contoh soal tentang kedudukan garis nih jika ada garis a melalui titik b 4,5 dan c 4,5 bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu dan sumbu y oke yuk jawab ya siap mas oce 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 yuk sip kita punya sumbu x dan sumbu y seperti ini sumbu apa ini berarti sumbu x saya punya sumbu y seperti ini sumbu y sumbu y titiknya 4,5 x-nya empat y-nya lima ini 1212345 aja ya satu dua tiga empat lima y-nya ini ada main lima tobat ini kebawah tambahin oke 12345 ya 4,5 x1234 ini empatnya ya lima ke atas berarti kan 1234545 amat yang titiknya disini nih kalau kalian lihat ya titiknya digabungin kesini ini gitu kan jadi kesini ah gitu terus putus-putus tuh putus-putus apa titik ketemunya disini tuh di titik dimana tuh disini kan eh titik inilah titik inilah yang disebut sebagai titik apa itu b yaitu 4,5 oke tadi ini b yaitu 4,5 terus ada titik c yaitu 4,5 di empat men lima dimana kira-kira disini ini nih kan 1234545 ke bawah ya kalau minus kebawah oke kalau dibikin titiknya dibikin titiknya kita bikin titiknya disini seperti ini berarti terus disana oke sip gitu ya kita bikin putus-putus oke putus-putus oke sip seperti ini oke gitu ya ah mana nih oke ini ada titik disini tuh titik c berarti yaitu berapa 4,5 nah seperti itu garis A garis itu ah titik garis yang melalui titik B dan C berarti nanti garis A itu melalui titik B sini dan melalui C ditarik garis nah seperti itu tarik garis aja nih sini nah seperti itu diperpajang boleh enggak Mas boleh gitu ya diperpajang boleh atau kayak gedein deh garisnya ya saya gedein aja garisnya nih tembak sana ya ke atas sana terus panjang boleh boleh yang penting melalui titik itu dia titik berapa itu eh ini 4,5 dan 4,5 ya ini pertanyaannya kedudukannya terhadap kedudukannya terhadap apapun subik dan subik gimana lihat kalau terhadap subik dia apa tegak lurus nah dengan subiknya tuh dia tegak lurus ya dia tegak lurus berarti dia tegak lurus tegak lurus terhadap apa terhadap sumbu apa ini X tapi kalau sumbu Y dia sejajar sejajar kalau tegak lurus terhadap sumbu X berarti dia sejajar terhadap sumbu Y berarti dia sejajar terhadap sumbu Y oke oke gitu ya sip ya udah itu jawabannya berarti garis ini garis A namanya ya ini garis A ini bisa tegak lurus terhadap sumbu X atau sejajar terhadap sumbu Y oke oke sip see you bye bye assalamualaikum